Kau tahu hidupku adalah penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu Kami tahu hidupku berharga di matamu Segenap hidupku bersembahkan Kau tahu hidupku adalah penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu Kami tahu hidupku berharga di matamu Segenap hidupku bersembahkan Ini pujian dan syukur kami Tuhan Pujian dan syukurku Ku bawa padamu Dengan rendah hatiku bersembahan Sadar bila ku ada Hanya karena anugerah Bukan takat segera takutku Angkat kedua tanganmu Katakan ku dalam kemuliaanmu Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu Bukan takat segera takutku Angkat kedua tanganmu Katakan ku dalam kemuliaanmu Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu Amin Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu 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 Katakan ku tahu Tuhan Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu 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 tit Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu Berlari semata Mi yang ide Tuhan hidupku Kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu Mari Bapak Ibu sendiri yang berkata Mari Bapak Ibu keluarkan suaramu Mari Bapak Ibu keluarkan suaramu Berhantar di matamu Segenap hidupku bersama Mari saudara nyanyi lebih keras lagi Inilah kami Tuhan Tuhan hidupku adalah penyembalan Kau cintakan ku dalam kemuliaanku Hitam hidupku Berlanggan di matamu Segenap hidupku bersama Segenap hidupku bersama Segenap hidupku bersama Tuhan hidupku bersama Mari semua kerja Tuhan akan penyembahan Ayo akan penyembahan Tuhan hidupku bersama Tuhan hidupku bersama Di sini Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Bagaimana dengan orang Terima kasih telah menonton Takut sama Tuhan Kita tidak mengerti Mati-matian Bisnis kita Pasangan kita Terima kasih telah menonton Tentu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ligyan Adalah kita taat sodara Apapun taat sodara Kita baca firman Tuhan Berdoa setiap hari Memberi, memberkati Bangun pagi, berdoa Wah itu sulit selama mati Kita ada program morning prayer gathering Jem 5 pagi di tempat ini setiap minggu kedua Sulit luar biasa Kenapa? Karena terbiasa Kita tidak mentaati Tidak melatih tubuh kita Untuk takut sama Tuhan Ini salah satu bentuk kita takut sama Tuhan Melalui ketaatan Juli saya ke Alor Sama NTT Anak-anak disana di Wisuda Anak-anak paut dan Pak luranya bilang Waduh saya belum pernah lihat paut sebagus ini Anak-anaknya bisa maju ke depan Nari dengan percaya diri Selama ini gak pernah menari depan orang Takut sodara Di saat itu bisa juga Anak-anak kecil umur 5 tahun Kita latih doa pakai bahasa Inggris Dia yang berdoa bahasa Inggris Bapaknya, ibunya nangis Gak pernah dengar ada bahasa Inggris Dia bilang bagus sekali Lalu kita perjalanan ke Alor Alor itu mayoritas Kristen Kantong Kristen sodara Jadi dari bandara kita turun Sudah dikasih Karpet merah, red carpet sodara Diarak Dikasih nyanyian Pada nari-nari Dikasih bunga Kita diarak sampai ke tempat tinggal kita Selama diarak Orang bisa bebas berbicara di depan Di depan banyak orang Dengan mic Datang dan hadirilah KKR malam ini Datang dan hadirilah KKR tempat ini Semua orang melambaikan tangan Saya seneng Pertama kali nih Coba di Jakarta situ Di salib saya Iya sodara Salib Datang dan hadiri Bapak Pendeta Paulus Wiratno Waktu mitra kita Bapak Pendeta Paulus Wiratno Saya Paulus Surya Jaya Datang setengah jam sodara Dipakain ambulan Pakai polisi Wih bangga juga sodara Walaupun naik Avanza Tapi saya belum pernah lihat sodara KKR berjalan Ribuan orang datang Waktunya kita pulang sodara Disitu ada bandara kecil Kecil banget sodara Kalau ambil bagasinya Tas kita dilempar-lemparin Kita ambil cepat-cepat Takut hilang sodara Bandara kampung sodara Kita nyampe Udah mau pulang Jakarta Bandara masih ditutup Lalu kita tanya Kenapa masih ditutup Oh disini biasa Semua penumpang udah pada kumpul Nanti pengurus airport Akan telepon ke atas Pesawat yang lagi terbang Turun cepat Penumpang lagi tunggu Eh ini seri sodara Di bandara Mali Alor Jadi kita tungguin Satu jam Pintu bandara baru buka Kita cek in Masukin bagasi Packing-packing Pesawat belum datang Biasa Kita bilang biasa Telat Dua jam Pesawat belum datang Tiga jam Tiga jam Langsung kita ke warung Cuman ada warung Di sana sodara Makan Indomie Udah dua tuh Tiga jam waktu Makan Indomie Karena bandaranya Ya sederhana Gak kayak di Singapur Canggih Airport Atau di bandara Jakarta Terminal 3 Ultimate Udah pernah sodara Angkat tangan yang udah Ya kasihan Lu gitu ya Kelihatan gitu loh Orang yang punya uang Sama yang gak punya uang Kemarin saya baru juga Pertamakan ke bandara Terminal 3 Ultimate Wah itu bener kayak Singapur Persis kayak Singapur Tetep ya Indonesia Toiletnya becek tetep Udah bagus ya Toiletnya basah semua gitu loh sodara Tunggu tiga jam Tidak ada kabar Empat jam kita mulai Aduh gerah nih Kok gak datang-datang Tanya pengurusnya bagaimana Pesawatnya lagi mau terbang Saya bilang dari tadi Mau terbang dulu Gak terbang-terbang Empat jam Masuk lagi ke warung Makan indomie Jadi indomie sana Paling enak Karena udah gak ada lagi sodara Lima jam Gak ada kabar Enam jam Udah gerah sodara Lima jam udah Udah kesel Teman saya bilang gini Rencana Tuhan Bukan rencana kita Paulus Ngucap syukur aja Kita gak tau Di balik ini ada apa Hidup kita penuh misteri Di hadapan Tuhan setuju Kita udah bikin yang bagus Salah Kita bikin yang salah jadi bagus Dulu kita sekolah Bego banget ya Reset banget Sampai masyarakat Eh diurapi Tuhan Kita takut sama Tuhan Hidup kita jadi pemimpin sekarang Bingung ya Yang dulu jadi pemimpin Yang juara satu Juara dua Sekarang gak dapat kerjaan Itu misteri loh sodara Dulu kita sekolah Makan aja susah Tapi waktu kita takut sama Tuhan Taat sama Tuhan Ikuti peraturannya Hari ini kita diberkati Dulu teman kita yang kaya Luar biasa Dulu saya sodara Punya teman SMP SMP 1 Dia punya uang Saku jajalnya Sehari Sepuluh ribu Kalau zaman sekarang Berapa ratus ribu Dia sepuluh ribu Saya cuma noceng Naik versi Bulak balik sodara Tapi waktu saya takut sama Tuhan Eh hari ini Saya bisa begini loh Karena Tuhan Hidupmu hari ini Nothing something Nothing Besok jadi something loh sodara Hidup ini hari ini No Gak ada nilai Tapi karena takut sama Tuhan Eh besok bisa punya nilai loh sodara Itu Tuhan kita Tepuk tangan buat Tuhan kita Jadi bandara udah 6 jam Udah ucap syukur Taat aja Kita gak tau rencana Tuhan 7 jam Indomie udah 6 kali makan Saya bangkanya bilang Indomie sana udah enak banget Sudah 6 kali 7 jam 6 kali 8 jam 9 jam Pengurusnya bilang gini Pesawat memang tidak datang Itu hampir dibakar loh sodara Itu udah marah-marah Balikin uang saya Kita enggak Karena disuruh mengucap syukur Ya udah taat Udah kesel juga sodara 9 jam di bandara Seunyil gitu sodara 9 jam ya Lihat ya Udah akhirnya kita pulang Dijemput ibu bupatinya Ibu bupatinya tanya Bapak ibu pulang kemana Nginep dimana Ya gak tau Maksudnya duit udah gak ada Pengen numpang maksudnya gitu ya Ya udah nginep di villa saya Di ada villa Kita nyampe di villa yang bagusnya Luar biasa Kayak di New Zealand Bener bagus luar biasa Gunung-gunung Laut kita disini Bukan di tengah Rumah kita Villa Ada rusa Ada binatang-binatang gitu ya Lalu laut depannya Danau sodara Depannya gunung Waduh bagus luar biasa Setelah melewati 9 jam Tanpa hasil Kesel nih Besok paginya Bapak bupatinya dateng Bapak bupatinya tanya gini Bapak ini mau ngapain Rencananya buat alor Pak kami mau bangun Training Center Bangun sekolah Mau berapa tanah Mau berapa luas tanahnya Berapa meter Ya minimal 1000 meter pak Oke Tahun depan Bapak balik 1000 meter Buat bapak Bangunannya udah dikasih Sekolahnya dikasih Training Centernya dikasih Tepuk tangan buat Tuhan Taat untuk mengucap Hari ini sodara udah taat Dan setia Kok gak dijawab-jawab Rencana Tuhan Bukan rencana kita Yang penting hidup kita Takut sama Tuhan aja Yang penting hidup kita Taat aja sama Tuhan Dijawab atau tidak dijawab Tetap setia Tetap gak melanggar Tetap bekerja Dengan sangat luar biasa Memberikan harta Itu sulit Memberikan waktu Buat pelayanan Itu sulit Kalau sodara setia Untuk sesuatu Dikasih Itu lumrah Biasa sodara setia Taat Tapi kalau sodara setia Taat Gak mengeluh Gak ngoceh Lalu tetap bekerja Buat Tuhan Bersaksi Berdampak Buat banyak orang Itu jadi spesial Ngerti ya sodara ya Itu jadi spesial Udah gak dijawab Di fitnah Dimaki Dibohongin Ditipu Tetap gak kecewa sama Tuhan Gak salahin Tuhan Tetap setia Itu spesial Jadi ada berkat tuh Dapet seribu meter Walaupun bukan buat saya Bersama tim Kita akan bangun disana Tahun depan akan Kita ke Alor lagi Saya ngajak sodara Wisata kuliner Plus mission trip Alor Hmm Lautnya Luar biasa Kalau sodara gak percaya Add instagram saya Paulus Surya Jaya Bener deh Sodara lihat Indonesia Tengah lukuk Bagus Luar biasa Alor NTT Lautnya Udah Bagus Luar biasa Sodara akan lihat Di sosmed saya Itu semua tentang Indonesia timur Udah Besokannya beli pesawat lagi Nah Naik pesawat nih Dalam setahun Saya hampir tiap bulan Keluar kotak Keluar kan ya pokoknya Keluar pelayanan Sana sini Sana sini Dalam setahun Saya ketemu pramugari Tiga kali Orang yang sama Timnya sama Saya sampai bingung Kok ketemu lagi Eh kok kok Apa kabar kok Saya bilang Waduh gawat nih Kalau ketemu gini nih Kenapa Kalau ketemu gini Ketemu orang kayak gini Sodara Itu tangan dia Bisa nempel di paha Di muka saya Semua ditempel Nggak tahu Itu kenapa Itu pramugari Saudara Saya ketemu lagi Lalu itu Saya doa sama Tuhan Ada apa Tuhan Setahun belum Setahun ketemu Pramugari Yang sama Tiga kali Kan sulit Saudara ketemu Pramugari Sekali Besok ketemu lagi Enggak Setahun tiga kali Lalu Tuhan bilang Sama saya gini Kamu ketemui Senior pramugarinya Kasih tahu Dan injilin dia Saya bilang Ngapain Injilin dia Orang gue Sebel sama yang itu tuh Kalau ngomong tangannya kemana-mana Ih kokoh Aduh diolus-olus Saudara Aduh Untung si unyah gimana gitu ya Anteng ya Aduh atas bawah Semuanya Pemusyuk itu Eh kokoh Manis banget gitu ya Injilin dia Ya udah saya taat Takut akan Tuhan Salah satunya Kita mau taat Apa yang Tuhan suruh Walaupun kita Tidak mengerti Taat pergi ke sana Gak mau Tuhan Karena kita taat Kita jalan Udah saya dateng Senior pramugarinya Lagi sibuk Jualan saudara Saya bilang Mbak-bak-bak Boleh gak saya ngomong Eh ada apa Kokoh ini gitu ya Ada apa Kokoh Saya kayak mau ditelen Sama dijilat saudara Ada apa kok Kokoh ada apa kok Saya mau ngomongnya gimana ya Aduh saya dikasih hikmat Tiba-tiba begini Mbak boleh gak Saya mau baca Masa depannya Ngeramal Oh mau Mau Dia pikir saya bercanda Mau Oke duduk di belakang Kabin belakang Apa Tempat duduk pramugari Oke serius nih mbak ya Lalu Tuhan taruh sesuatu Sama saya Dan saya bilang gini Mbak ini saya lihat hidupnya Nomor satu begini Nomor dua Nomor tiga Nomor empat Nomor lima Nomor enam Nomor tujuh Dan kejadiannya yang akan datang Seperti ini Ini Nangis loh saudara Dia nangis yang kaget Ini kenapa nangis Jangan nangis Ini di kapal orang Nangis Dan itu pramugari yang kedua Nanya juga Saya injilin Nomor tiga Saya injilin Semuanya satu-satu Semua Ketemu saya Ini udah mau landing Bersawat Pramugian pramugarinya Pramugarinya Jangan keluar Jangan keluar disini aja Gila lo disini aja Ntar ketahuan Udah disini aja Pakai ikat seatbelnya pramugari Duduk dan injilin Lihat saudara Hasil kita taat Ada berkat tanah Seribu meter Bangunan dibangunin Tanda tangan sertifikatnya Nanti bupati Yang kedua Jiwa-jiwa datang Buat hidup saudara Amin Tepuk tangan buat Tuhan Ketika kita taat Walaupun tidak mengerti Yusuf itu taat Di penjara Dibuang Dihianati Belasan tahun Tidak ada solusi Dia udah doa Sampai dia males doa Sampai mungkin dia kecewa Tapi dia taat Tetap menyembah Tuhan alanya Yaakub itu tetap menyembah Tuhan alanya Walaupun disuruh kerja 14 tahun tanpa upah Hanya demi satu wanita Yang dia cintai Rahel Rahel Dia tetap taat setia Musa itu anak kesayangan Putra Makotra Mesir Dia tetap setia Apa yang dikatakan Tuhan Naik Gunung Sinai Balik lagi Naik lagi Balik lagi Padahal Musa orang yang gak bisa ngomong Pintar saudara Sulit untuk ngomong Alias gagap saudara Cuma karena ketaatan Rasul-rasul Nabi-nabi dalam akitab Tuhan pakai secara luar biasa Kalau kita lihat para nabi Masa lalunya hancur Saudara Petrus gak punya masa depan yang jelas Paulus pembunuh Yaakub itu pembohong Musa itu ketakutan luar biasa Tapi waktu kita mulai taat Mereka taat Terjadi sesuatu Yang ajaib dalam hidup saudara dan saya Amin Roma 5 Mari kita buka Jadi siapa yang mau tanda seribu meter Ayo dong angkat tangan dong Nanti nunggu di bandara Sebelan jam ya Roma 5 Ayat yang ketiga Baca bersama Satu dua tiga Dan bukan Hanya Kita malah apa Bermega juga Dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu Ayat 4 Tahan uji menimbulkan apa Ayat 5 Kesengsaraan menimbulkan tahan uji Tahan uji menimbulkan harapan Pengharapan tidak pernah mengecewakan Kalau kita punya pengharapan sama Tuhan Yang setuju katakan amin Jadi Tuhan bilang gini Rasul Paulus bilang gini Waktu dia dalam penderitaan yang luar biasa Bulak balik masuk penjara Kelaparan, kedinginan Difitnah, dikejar-kejar untuk dibunuh Punya penyakit yang gak jelas Seolah-olah Tuhan gak tolong sama sekali Sampai akhir hidupnya Dia tulis gini Bermegalah setiap orang yang mengalami apa Kesengsaraan Jadi kalau saudara sengsara sekarang Bermegalah Karena akan ada tahan uji Ada pengharapan Dan pengharapan tidak akan mengecewakanmu Suatu saat nanti Yang setuju katakan amin Saudara Satu raja-raja ayat 17 Nggak usah buka ya saudara Satu raja-raja ayat 17 Bicara tentang Nabi Elia disuruh Tuhan Ke sungai Kerit Sebelumnya Nabi Baal Menantang 450 para dewa-dewa Lalu mereka dibinasakan Dihancurkan Lalu Nabi Elia mulai berkata Mulai hari ini Tiga setengah tahun ke depan Tidak ada embun Tidak ada hujan Dan negara ini Mengalami kekeringan Kelaparan Yang sangat luar biasa Dia ngomong nih ya Lalu Tuhan bilang gini Kamu ke sungai Kerit sana Tiga setengah tahun Tidak ada embun Tidak ada air Lalu disuruh ke sungai Kerit Sudah pasti enggak ada kehidupan Cuman Elia itu Nabi yang sangat luar biasa Disuruh Tuhan ya taat aja Ada air atau tidak Ada makan atau tidak Dia jalan aja Begitu nyampe sungai Kerit Begitu dia taat Burung gagak Datang sama dia Kasih makan setiap hari Selama tiga setengah tahun Hebat loh Kalau saudara disuruh Tuhan Jalan, jalan aja Jangan mikir Uangnya dari mana Temannya siapa Nanti ditolak Jalan aja Kalau Tuhan suruh Tapi pertanyaannya Bagaimana kita tahu Tuhan lagi suruh kita Saya enggak bisa dengar suara Tuhan Oh iya enggak apa-apa Saya baru dibaptis Belum bisa dengar suara Tuhan Enggak apa-apa juga Saya belum bertobat loh Masih pakai narkoba Oh enggak apa-apa juga Tuhan kita tuh hebat Saudara mau pakai narkoba Tidak pakai narkoba Saudara terimbang Ikat frisik atau tidak Tuhan akan tetap bicara Sama saudara Karena dia tidak fokus Dengan dosa yang saudara buat Dia tidak fokus Dengan penampilanmu Dia tetap bicara Judas yang berkhianat Tetap Tuhan berbicara Petrus yang berbohong Tiga kali Tetap Yesus berkata Kasihilah Domba-dombaku Yesus tidak pernah Jauhi orang yang berdosa Tidak pernah Malah dia deketin Orang berdosa Supaya orang berdosa Mendapat anugerah Dan terlepas Dari ikatannya Amin saudara Gereja ini tidak peduli Saudara mau pakai Tato Segambreng Sebatik Tidak peduli Saudara mau pakai Model apapun Gereja ini cuma punya Tugas gini Taat saja sama Tuhan Buka hatimu Buat roh kudus Karena suatu saat Hidupmu berubah Saya ingat banget Waktu pelayanan di Amerika Saudara Yang operator Sound system gereja kita Suatu saat Ngerokok Saudara Dia Saya datang Dia kaget Dia buang Dia banting-banting Terokok Dia injek-injek Lalu saya bilang gini Ngapain lu buang Itu Marboro Mahal Bego Ambil tuh Lu isep aja depan gua Gak apa-apa Dia bingung gitu Ini pendeta kok aneh Gitu ya Suatu saat dia pakai Anting saudara Dia copot-copotin Uduh-uduh gitu Saya beliin anting buat dia Dia bilang Ini pendeta kok beda ya Lalu dia mulai bertanya Gue gak pernah ketemu Pendeta yang model kayak elu Elu kok bisa begini Kenapa Lalu saya bilang gini Lalu dia ngaku Satu bersatu Saya ini kalau minggu Pelayanan di gereja Sabtu itu Tiap malam Tiap minggu itu Nonton striptease Pengerja-pengerja Saya ajakin lu kok Dia mau juga lu Oh kenapa lu gak ajak gua Lu gak ajak gua Lu jahat lu Jadi dia ngomong Saya masih ngerokok Saya begini Hidup saya kacau Akhirnya dia ngaku Karena gue liat lu beda Saya bilang gini Urusan lu terbebas Atau Urusan lu terbebas Atau tidak Bukan urusan gereja Urusan saudara terlepas Dari ikatan dosa Bukan urusan pendeta Kadang pendeta Sokepoh Lepasin tuh Lepasin Lepasin apanya Udah lepas itu Saya bilang gini Yuk masukin roh kudus Dalam hati Ajak Tuhan Itu ngomong Setiap saat Setiap waktu Bahkan waktu berbuat dosa Ajak roh kudus Itu ngomong Kita gak bisa hidup Hidup kudus loh saudara Dengar baik-baik ya Kita tidak bisa Hidup kudus Kalau bukan Karena anugerah Tuhan Ini termasuk yang berdiri Tidak mungkin Taat sama Tuhan Takut sama Tuhan Kalau bukan Tuhan Saya bilang sama Kenneth Net tiap hari ajak Tuhan ngomong Lu mau ngerokok Lu mau setiptis Lu mau lakukan apa aja Lu bebas Lu tanya Doa dulu Amat Tuhan Jawaban dong Buat orang yang kayak begitu Udah tiga bulan ketemu Akhirnya dia bilang gini Thank you ya bro Lu ajarin gue tentang roh kudus Lu ajarin gue tentang pengampunan Lu ajarin suruh buka hati Untuk roh kudus masuk Gue udah tiga bulan gak ngerokok Hebat Kok bisa begitu Satu saat Dia kerja di restoran Jepang Lagi potong susi Dia mau ambil rokok Tiba-tiba Tuhan ngomong begini sama dia Kalau lu ngerokok Lu mati lu Dia bingung saudara Siapa yang ngomong tuh Kalau lu rokok Lu mati Maksudnya mati karena rokok Bukan mati karena dosa Lu mati Paru-paru rusak Dia kaget saudara Dia bingung Siapa yang ngomong Tiba-tiba dia denger suara Dan kamu catat Dia catat semuanya Satu kertas panjang Tuhan ngomong begini 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 Dan sejak saat itu dia bebas Ayo lo mau tepuk tangan Apa tepuk tangki Bingung gak Dia bebas Bukan karena saya Bukan karena gereja ini Tapi karena saudara Buka hati Tuhan saya mau Tapi sulit Betul Bebas dari dosa itu Sulit Sulit Dan sulit Tapi karena saudara Takut akan Tuhan Mencoba mentaati Buka hati Roh kudus masuk Tuhan masuk dalam hidup saudara Bagaimana kita mengerti Suara Tuhan Yohanes 10 ayat 10 Mari kita buka Bagaimana kita tahu Ini suara Tuhan Ini suara setan Ini suara manusia Atau suara lainnya Yohanes 10 ayat 10 Mari kita buka Multimedia silahkan dibuka Adakah orang multimedia Oke Mari baca bersama Satu Dua Tiga Pencuri Untuk apa Mencuri Membunuh Membinasakan Stop sampai situ Suara iblis Membuat saudara Makin hari Makin binasa Dia datang mencuri Damai sejahteramu Kalau damai sejahteramu Udah gak ada Makin gak ada Sering depresi Iblis lagi masuk Dan mencuri Dan saudara Sedang mentaati Perintahnya iblis Bukan perintahnya Tuhan Tetapi aku datang Kata Yesus Memberi apa Kehidupan Sampai hidupmu Berkelimpahan Tugas iblis itu Mencuri Damai sejahtera Dia membuat kita Sombong Emosi Kita melakukan Penyimpangan Gak apa-apa Lu lakukan ini Gak apa-apa Gak ada yang tahu Gak apa-apa Dosa Gak apa-apa Itu iblis terang Mencuri Membunuh Membinasakan Tapi suara roh kudus Menyadarkan kita akan dosa Memberi hidup Kedepan Bukan penghakiman Bukan Bukan memberikan Duka cita Dia kasih kedamaian Ketenangan Bahkan solusi Beda ya Pencuri datang Membunuh Mencuri dan Membinasakan Aku Yesus datang Memberikan hidup Saudara udah tahu tuh Tuhan bisa bicara Melalui film Yang saudara tonton Siapa yang udah nonton film Minion 3 Minion 3 Dua Satu Susah banget sih disini Nonton Saya nonton Minion 3 Itu lucu banget Saudara Tapi saya bisa dapet remah Tentang kekompakan Antara orang yang bisa Minion kan adalah orang pinter Tapi bego gitu kan ya Bego Goblok Lucu Hidup lagi itu film Tapi bisa bekerja sama manusia Kompak Waktu Minion 3 filmnya Minionnya kabur Karena kecewa Dia ingat tentang tuanya Tentang majikannya Akhirnya ketemu lagi Dukung lagi dan support lagi Tuhan bicara tuh Lihat tuh ya Orang yang paling jahat Orang yang paling kejam Dan kabur Suatu saat Dia akan jadi temanmu lagi Lewat film Lewat pujian Lewat khotbah Lewat kejadian Semuanya Tuhan bicara Melalui hati nurani saudara Jadi kalau tanya Tuhan ngomongnya gimana Gak usah sampai gimana Saudara akan tahu sendiri Ketika saudara mulai taat Suara Ibes Galatia 5 Ayat 16 Mari kita buka Galatia 5 Ayat 19 20 21 Perbuatan Daging Mari baca bersama 1,2,3 Per Kehawa nafsu Ayat 20 Penyembah berhala Kepentingan diri sendiri Percederaan roh pemecah 21 Pesta pora Terhadap Telah kuperingatkan kamu Bahwa barang siapa Melakukan hal-hal Ia tidak mendapat bagian Dalam kerajaan Allah Suara setan Membuat saudara Dengki Rusuh Emosi Perbuatan daging Perjilaan Balas dendam Kemarahan yang luar biasa Itu suara Iblis Kalau sudah disuruh Ayo beli 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 buat apa Hancurin hidup Itu suara Iblis Sudah terang-terang Ayo pakai Pakai Gunakan Ambil Korupsi Gak apa-apa Itu sudah suara Iblis Kita sudah tahu kok Kita punya hati nurani Kalau suara manusia apa saudara Suara manusia Menentang hukumnya Tuhan 1 Korintus 13 Tentang kasih Kasih itu mementingkan Orang lain Bukan diri sendiri Kasih itu tidak sombong Kalau suara manusia Kita akan doa Tiba-tiba gini Aku kan hebat Aku kan bisa Aku lebih hebat dari dia Aku 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 Itu suara Tuhan Suara manusia Jadi kalau saudara minta jodoh Tiba-tiba Ngomong gini Aku bisa Aku bisa dapetin dia Suara Manusia Bisa tuh wanita Kece Cakep Seksi Bening Suara siapa tuh Suara kita dan suara setan Lalu Rok Kudus menyadarkan Jangan Itu pasangan orang lain Jangan Itu gak boleh Gak bisa dalam nama Yesus Gak bisa dalam nama Yesus Gue gepret loh Gerti ya saudara Yuk taat yuk Mungkin waktu kita taat Kita setia Kita gak lihat Waktu kita mengucap syukur Kita gak lihat Waktu kita melakukan segala sesuatu Udah diuji Udah diharapkan Udah Aduh Kok gak dapet hasilnya Saudara jangan lupa Masalah selalu membuat kita kuat Katakan amin Masalah membuat iman saudara Makin hari Makin bertumbuh Masalah membuat kita Tahan uji Dan berharap Sama Tuhan Dan Tuhan itu Ingin kita lakukan itu Saudara Pemusik boleh maju Tanpa ketaatan Tidak ada Kemenangan apa Elia datang ke sungai Kerit Kering kerontang Tapi karena dia taat Tuhan kirim Solusi buat dia Abis dari sungai Kerit Dia ke janda sarfat Waktu dia janda sarfat Kalau saya jadi nabi Saya kaget juga Janda miskin banget Kere rumah Udah mau ambruk Makanan tinggal sekali makan Cuma nabi Elia datang aja taat Dia bilang gini Makanan kamu kasih aku Dan Tuhan akan buka gandum Dan buli-buli dalam hidupmu Untung itu janda Taat juga Waktu dua-duanya taat Mereka lihat Sebuah hasil Karya Tuhan Amin saudara Yuk kita taat Dengan apa yang kita punya Saudara Saya Kemarin ke Israel Saya ke Israel Udah lima kali ya Saudara ya Dan musim Kemarin itu Musim terpanas Yang kita datangi Tapi di Israel Gak panas Panasnya Ke Jakarta Israel Jadi sebelum ke Israel Kita transit di Mesir Di Oman Oman negara Arab Kayak Dubai Bersih Hebat Negaranya Maju Gitu ya saudara Nah di Oman Saudara Panasnya 54 derajat Saya buka Saya baju Bajuk Sudah basah Kuyuk Saya buka Saya taruh Ganti Lima Kemunit Kemudian Saya basah Itu udah kering Buka lagi Sampai empat kali Basah kering Basah kering Tadi saya mau cari telur Saudara Saya pengen Lempar ke aspal Jadi tuh telur goreng Panasnya Luar biasa Turgatnya bilang gini Enggak pak Ini masih dingin pak Pala lu peyang Pala gue udah Udah gak bisa mikir nih Saya udah mau kan Musi sharing firman kan Udah gak bisa mikir 54 derajat Sampai kipasin kepala Ini rontok sekarang Eh jangan ketawa Penghinaan tuh Penghinaan Panas luar biasa 54 derajat Eh tanya sama turgatnya Ini masih dingin Memang kalau panas tuh Berapa derajat pak 60 derajat 58 sampai 60 Waduh bapak bisa bawa otak tuh Kenapa bisa sih dia Kok bisa hidup disitu ya Saya bilang gue kalau diutus disini sih Gue doa puasa 3 tahun dah Gak bakal gue injek tuh negara Panas saudara Kenapa mereka bisa hidup terlatih Terbiasa Dari kecil terlatih Kenapa panas Terbiasa Saya tutup dengan satu ilustrasi saudara Ada seorang pendekar yang sangat luar biasa Pendekar pemana gitu ya Kalau dulu jaman film Toh Lyong Toh ya Pendekar Raja Wali Andi Lau Siapa Andi Lau nama bahasa Bahasa Chinese siapa? Liu Tehwa Saya tan hok guan Cuma beda nasib Gak jadi artis jadi pendeta Dia Liu Tehwa Pendekar pemana Nah ini adalah pendekar pemana saudara Datang ke sebuah desa Asisten yang bilang Kumpul Kumpul Ada pendekar pemana yang sangat asyat Luar biasa Nanti malam datang ke ahlun-ahlun desa Kumpul Malam tiba Semua kumpul Pendekar yang mulai Ambil panah Ambil busur Semuanya dia udah ambil Asisten yang berkata Mari kita hitung bersama Satu Dua Tiga Pendekar pemana yang ambil busur Dan dia terbangkan ke atas Bukan ke depan Dia ke atas Dia masukkan busur itu Ke lubang yang sangat kecil Wih orang terpok tangan Kaget Hebat Hebat Ayo sawer Semuanya kasih duit Tambah yang rame Tambah penuh Tambah dan tambah-tambah lagi Mau nonton lagi Mau tepok tangan Sawer lagi Kali ini pemananya ditutup matanya Dia balik ke belakang Mari hitung bersama Satu Dua Tiga Dia lempar busur lagi Masuk ke botol yang paling kecil Waru semua tercengang-cengang Udah selesai malam Satu persatu Mulai keluar Mulai pulang Ke kampung masing-masing Hanya ada satu bapak Mulai lihat Ini kenapa ya Ini pendekar bohong nih Pakai magic nih Ini pakai trik nih Ntar gue mau ketemuin Udah semua selesai Satu pendekarnya Eh satu Satu bapak ini maju ke pendekar Pak Mau nanya pak Bapak itu bohong Saya bayar mahal Kasih tau saya rahasianya Lalu pendekarnya dengan Tersenyum Dengan berwibawa Dia berkata Saya gak punya trik apa-apa Apa-apa rahasianya Saya bayar tadi Saya gak punya trik apa-apa Jangan bohong pak Saya bayar Double Triple Gitu ya Enggak saya gak punya triknya apa-apa Jadi apa pak Saya terbiasa Belajar gagal Dari pertama Sampai ribuan Memasukkan busur Ketempat yang sangat salah Tapi saya mencoba Ribuan kali Saya tetep taat Setia Untuk mencoba terus Berlatih terus Dan memasukkan Busur itu Kelobang botol yang kecil Hari ini hidupmu berantakan Karena tidak terbiasa Hari ini hidupmu kacau Karena tidak terbiasa Hari ini saudara ngomong Suka bahasa-bahasa Semua bahasa Taman safari Kebun binatang Sampai ekopak Saudara ngomongin Karena tidak terbiasa Paling terbiasa Untuk taat sama Tuhan Terbiasa melatih tubuhmu Pikiranmu Mbak dibawa kaki Kristus Dibawa Alkitab Terus berdoa Dalam kesulitan apapun Badai pasti datang Tapi padai Pasti berlalu Amin saudara Mari kita bangkit Beti dan tepuk tangan Buat Tuhan kita Beti dan tepuk tangan Terima kasih Terima kasih.